Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Hasan Aja Channel. Baik, disini untuk praktikum berikutnya saya akan merakit Arduino, yaitu merakit lampu LED yang disertai dengan tombol pengontrol. Komponen yang diperlukan disini selain Arduino dan breadboard-nya, kita perlu siapkan lampu LED-nya, satu buah, kemudian resistor, disini resistor, dua buah, kemudian tombol, satu buah, dan enam buah kabel jumper-nya. Baik, disini cara merakitnya, pada lampu LED disini dihubungkan ke bagian breadboard-nya, yang ujung atas, ini yang pendek atau yang negatif, dihubungkan ke bagian breadboard yang negatif, kemudian ujung lampu yang panjang, ini kawat yang panjangnya, ini dihubungkan sejajar dengan resistor. Ini untuk resistor yang pertama, ini dipasang vertikal, sejajar dengan kaki lampu LED yang panjang atau yang positif, kemudian sejajar dengan kabel pin yang dihubungkan ke pin di Arduino-nya, ke pin 13. Kemudian berikutnya, untuk resistor yang kedua, ini dipasangnya adalah horizontal, bagian kiri, ini yang sebelah kiri, untuk kabel jumper yang negatif, dihubungkan ke bagian breadboard yang negatif, di atas ini, kemudian bagian kawat resistor yang sebelah kanan, ini dipasang sejajar dengan kabel jumper, yang menghubungkan ke bagian Arduino-nya di pin 2. Kemudian, untuk kabel positif, di sini, kita pasang, ini sejajar dengan kaki kanan pada bagian tombol yang positif, di bagian atas breadboard, ini kita pasang ke bagian positif, kemudian hubungkan sejajar vertikal dengan kaki yang tombol, untuk tombol positifnya. kemudian yang kiri, untuk tombol bagian kiri, tombol bagian kiri ini dipasang sejajar dengan kaki resistor, dan juga pin yang menghubungkan kabel pin, kabel jumper yang menghubungkan ke pin 2. kemudian, kabel berikutnya adalah untuk menghubungkan ground dan arus listrik, yang bagian warna biru, ini kita hubungkan ke bagian breadboard negatif, kemudian dihubungkan di sini, ke ardu unonya adalah ke bagian ground, pin ground, kemudian yang warna kuning, atau kabel jumper kuning, ini menghubungkan ke bagian positif breadboard-nya, di atas ini, kemudian dihubungkan ke ardu unonya, itu ke pin 5 volt, di sini, ini kelihatan ya, jadi yang biru, untuk kabel biru ke GND, kemudian yang warna kuning, ini dihubungkan ke 5 volt, selanjutnya, kita, nanti akan menekan tombolnya, kemudian lampunya akan menyala, oke, sebelumnya, kita pasang dulu, di sini, script programnya, pada laptop atau PC, kita pasang, ini ardu unonya, kita aktifkan dulu, Arduino IDE-nya, yang di laptop, atau di PC komputer masing-masing, oke, kemudian, USB ardu unonya, di sini kita hubungkan, ke laptop, ke laptop, kemudian, pada aplikasi ardu uno IDE-nya, di laptop, kita setel dahulu, pada menu tools, kemudian kita konekkan, ke ardu uno, uno, kita cek tools, ya ini untuk port, belum terdeteksi, ini saya coba, copot dulu, kabel USB-nya, kita colok lagi, sekarang tinggal, kita masukkan, script programnya, pada aplikasi ardu uno IDE-nya, oke, sebelum kita buat, programnya, atau script programnya, di sini kita hubungkan dulu, ardu uno dengan, aplikasinya, oke, pada menu tools, di sini tools, kita, pilih port, kemudian, kita pilih ardu uno, selanjutnya, tools, port, kemudian, port-nya kita koneksikan, ini yang, terdeteksi, adalah com3, pada port com3, nah, kemudian, kita, buat script-nya, ini saya sudah siapkan, script-nya tinggal kita paste, nanti, script tersebut, saya, sematkan link-nya, di deskripsi video ini, silahkan bapak ibu, ataupun siswa, bisa unduh, ya, selanjutnya, script tersebut, kita, upload, klik menu upload, di sini, nah, ini pastikan, berhasil, upload-nya, tidak ada yang error, kemudian, kita klik, verify, oke, ini pun berhasil, sekarang kita lihat, pada, report-nya, kita akan coba, dengan menekan tombolnya, ini, nah, ya, lampunya, menyala, saat kita tekan, menyala, demikian, cara, merakit, lampu LED, yang dikontrol, dengan menggunakan tombol, semoga, video ini, bermanfaat, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, selamat menikmati,